Para negara yang tergabung dalam Group of 20 atau G20 berkumpul membicarakan tentang perlunya membantu Afganistan dalam menangani krisis yang terjadi pasca Taliban mengambil alih pemerintahan. Namun hal yang mengejutkan ketika para pemimpin itu setuju melibatkan Taliban dalam bantuan tersebut tetapi menekankan jika hal itu tidak berarti pengakuan terhadap pemerintahannya. Ini terbilang aneh pasalnya mereka setuju memberikan bantuan kepada pemerintah yang sedang berkuasa namun tidak mengakui pemerintahannya. Apakah ini merupakan konspirasi untuk mengucilkan pemerintahan yang dipimpin oleh Taliban di mata dunia internasional? Lalu bagaimana nasib sekitar 40 juta jiwa umat muslim yang ada di sana? Lalu bagaimana sikap Amerika dan China terkait hal ini? Sebelum lanjut, sulikiranya sahabat Andin TV menjalin silaturahmi dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali. Nasib 40 juta muslim Afganistan G20 bantu atasi krisis tapi tidak akui pemerintahan Taliban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Andin TV, sahabat umat Ada kesepakatan di antara para peserta G20 Tentang perlunya meringankan krisis di Afganistan Pasca negara ini diambil alih oleh Taliban Namun anehnya, mereka setuju melibatkan Taliban dalam bantuan tersebut Tetapi menekankan bahwa itu tidak berarti pengekuan terhadap pemerintahannya Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan Jika pemerintahan Taliban tidak diakui Lalu apa artinya sekitar 40 juta jiwa muslim yang ada di Afganistan itu? Perlu kiranya di garis bawah ini Bahwa muslim Afganistan adalah manusia yang sama halnya dengan manusia lain di kolom dunia ini Yang memiliki hak yang sama untuk menikmati kedamaian dan kesejahteraan Konflik berkepanjangan di Afganistan Tidak serta merka merupakan kesalahan yang diakibatkan pihak internal negara itu sendiri Tetapi harus juga diakui bahwa itu merupakan kontribusi dari faktor eksternal Sebagai dampak dari upaya untuk mempertahankan hegemoni politik negara-negara Yang ingin menguasai dunia ini Tanpa memikirkan dampak krisis kemanusiaan yang terjadi Kini kelompok 20 atau G20 telah sepakat bekerjasama Untuk menghindari bencana kemanusiaan di Afganistan Bahkan jika perlu harus mengkoordinasikan upaya dengan Taliban Hal tersebut diungkapkan Perdana Menteri Italia Mario Draghi Setelah menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat tersebut Sebagaimana dilansir dari aljazeera.com pada Oktober 2021 Uni Eropa membuka pembicaraan pada hari Selasa Dengan menjanjikan 1 miliar euro atau 1,2 miliar USD Setara 17,15 kwadralion rupiah Yang akan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan yang mendesak Dan juga untuk membantu negara-negara tetangga Yang menampung warga Afganistan Yang telah melarikan diri sejak Taliban menguasai negara itu Pada 15 Agustus tahun 2021 Lebih lanjut menurut Draghi bahwa Pada dasarnya ada konvergensi pandangan Tentang perlunya menangani keadaan darurat kemanusiaan Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden Dan Perdana Menteri India Narendra Modi Serta banyak pemimpin Eropa Bergabung dalam KTT virtual Yang berlangsung saat Taliban mengadakan pembicaraan Tatap muka pertama dengan delegasi Amerika Serikat Uni Eropa di Qatar Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin Hanya mengirimkan perwakilan dan memutuskan untuk tidak menghadirinya Draghi sebagai ketua G20 saat ini Menjinggung keduanya dengan mengatakan Bahwa jika ketidakhadiran kedua pemimpin itu Tidak mengurangi pentingnya pertemuan yang diselenggarakan oleh Italia Ada kesepakatan bulat di antara para peserta Tentang perlunya meringankan krisis di Afganistan Dimana aset negara itu yang berada di luar negeri telah dibekukan Sementara bank kehabisan uang dan pegawai negeri belum dibayar Serta harga pangan melonjak Sehingga jutaan orang berisiko mengalami kelaparan parah saat musim dingin mendekat Konselir Jerman Angela Merkel mengatakan Mengatakan bahwa sekitar 40 juta orang mengalami masalah Karena listrik tidak dapat disupply Dan tidak ada sistem keuangan Serta itu tidak boleh menjadi tujuan komunitas ikat nasional Sebagian besar upaya bantuan 2020 akan diseluruhkan melalui perserikatan bangsa-bangsa Tetapi juga ada bantuan langsung antar negara Uni Eropa pada dasarnya mengakui Jika uang tersebut masuk ke organisasi internasional Yang bekerja di lapangan Daripada ketaliban yang belum diakui oleh pemerintah lain Namun menurut Raghi bahwa Taliban sangat penting untuk menyalirkan bantuan Dengan mengatakan bahwa Sangat sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat membantu rakyat Afghanistan Tanpa melibatkan pemerintahan Taliban Nampaknya pernyataan Raghi sangat beralasan dan dapat diterima Mengingat Taliban adalah penguasa dan petinggi pemerintahan di Afghanistan Yang memiliki kewenangan dalam mengatur segala sulit beluk jalannya pemerintahan di sana Raghi juga menekankan bahwa membangun koordinasi dengan Taliban Tidak berarti mengakui pemerintahan mereka Dan bahwa Taliban akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka Bukan kata-kata mereka Dia menciptakan bahwa dunia sangat pihakim dengan nasib perempuan di negara itu Menurutnya bahwa saat ini sange tidak melihat kumbah jiwa Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan itu Para pemimpin G20 meminta Taliban Untuk menangani kelompok garis keras yang beroperasi di luar negeri Perkuang kemungkinan di masa depan harus fokus pada perempuan dan anak-anak Dan perjalanan yang aman harus diberikan kepada orang-orang Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu Sementara itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Mengatakan kepada KTT itu Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi nasional Bahwa Taliban belum memberikan apa yang diharapkan Nampaknya Erdogan belum melihat adanya keubahan yang mendasar pasca berpuasannya Taliban Tak ketinggalan gedung putih juga memberikan komentar Bahwa para pemimpin telah membahas dengan apa yang dikatakan sebagai kebutuhan Kebutuhan kritis agar berfokus pada upaya kontra terorisme kami Yang berkelanjutan termasuk terhadap ancaman dari ISIS-Ki atau ISIS-Korasan Menjelang pertemuan China menyuruhkan agar sanksi ekonomi terhadap Afghanistan Agar dicabut Supaya miliaran dolar aset internasional Afghanistan Yang dibekukan dapat diserahkan kembali ke tabul Afghanistan Sedangkan di sisi lain Amerika Serikat dan Inggris tampaknya belum move on dengan Taliban Mereka menolak pernyataan itu Dan justru menahan banyak aset Afghanistan Dan pada akhir pertemuan itu Mereka tidak menyebutkan lagi masalah itu Pertemuan di 20 diharapkan dapat memberikan solusi Dalam mengatasi krisis kemanusiaan di negara yang selalu dilanda konflik itu Kegagalan dalam membangun Afghanistan Tidak hanya gagal dalam membangun umat muslim yang Notabene adalah penduduk mayoritas di negara itu Tetapi juga gagal dalam mengatasi persoalan kemanusiaan Yang tidak lagi melihat batas-batas negara Suku, ras maupun agama Ini adalah persoalan kemanusiaan Wallahul alam misdawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh